Intro Assalamualaikum kanti-kanti Aduh, ini teleponiana Terus kali lah hari ini Kita bersiapkan cerah sekali Nah, tahun ini kita mau bekerja Kita cuma salah satu Mantan berpada di juara ini Eh, siapa ya? Saya kasih sedikit kuenya ya Kalau lihat foto-foto ini Kayak-kira udah tahu belum ya Nanti-nanti sekalian ini rumah siapa Kalau udah tahu Berarti harus cek tahu Terang-tang pernah ada yang punya rumah Jadi ya, kalian punya rumah lebih yang lain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Buka masak? Ya, tetap ya Oke Jangan langsung aja terus Nah, itu kenapa nih, Bu? Eh, cuma ngasak yang sederhana aja Kusukaan anak-anak telur Oh iya? Semua orang suka telur? Masya Allah Gimana Tata? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Maaf ya, Bu? Main masing-masing Gimana? Gimana? Karena memang kita penasaran nih Sama kesalian mantan versi lagi di Jambi Yang sekarang ini lagi di-bicara di mana-mana Jadi, kalau kan harinya itu memang di jabut Atau memang biasanya yang nggak ribet-ribet gitu Sampai-sampai aja Semua main diri Semua main pesen-pesen Atau memang menyempatkan Walaupun hanya masak telur Kalau pas punya waktu Maksudnya memang disempatkan masak Makanan-makanan yang kesukaan anak-anak ya Macem-macem sih makanannya Dan kebetulan anak-anak juga tidak terlalu cerewet makannya Terus yang diusahakan juga kan Kalau bikin sendiri makanannya akan sehat Dan terus dari segi pembiayaan kan lebih murah ya Bikin di rumah Ibu banget Ibu banget Udah, gue masak aja Tapi sambil masak, kita mau telan ibu sedikit Gue harus bisa jawab pertanyaan kita Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan Ibu tinggal jawab Pokoknya jangan takut mikir Apa aja yang terlintas di pikiran ibu Langsung dijawab Jadi, kalau salah nggak dihukum ya? Oh, nggak dong Kalau salah makanannya buat kita Oke Lanjut aja ya, Bu Oke Wow Gimana? Itu, kalau apa Ibu? Ada namanya nggak, Bu? Namanya? Iya Tauan Dada Dengan Cinta Tauan Dada Dengan Cinta Oke Bu, kalau ngomong soal makanan Ini di Jambi Ini banyak banget nih Makanan-makanan khas Jambi Yang sekarang juga Ada yang udah dibikin model ya Jadi, saya pernah dengar Tempoyak itu sekarang udah dibikin kari Oh iya? Iya, macam-macam kari gitu Kalau ibu sendiri seran poyak nggak, Bu? Saya nggak suka tempoyak terus terang Oh gitu? Iya Kenapa tidak suka, Ibu? Mungkin karena baunya ya, belum siap Hahaha Iya, iya, iya Terus makanan-makanan yang suka, Bu, apa dong? Di Jambi? Iya Banyak sih Empe-empe, pasti suka Tewan, suka Ikan, tindang, suka Asam pedas The favorit? The favorit Kayaknya sampai sekarang empe-empe deh Nggak pernah bosen Terus kalau tempat makan favorit, apa di mana kalau di Jambi? Eh, di depan Tapi nggak usah sebut brand ya, Bu? Hahaha Kalau tempat makanan, tempatnya ya Tempat favorit ya di depan rumah dinas, Tanggorajo Oh Saya lebih suka bilangnya Tanggorajo, bukan Ancol ya Tanggorajo kayak gitu Iya, iya Di depan sungai kan Iya Kalau di Jambi-Jambi, apa nggak sih jalanan di Jambi? Eh, ya hafal Karena memang dulu 10 tahun kerjaannya ya peliling Coba deh Ibu sebutkan tiga nama jalan di Provinsi Jambi Tiga aja deh, nggak usah banyak-banyak Sumpah Taha Wish Terus? Terus Apalagi ya Jadi namanya kadang lupa sih Iya Tapi nama itunya tahu Armadyani Iya Profsi Sudewi Wih Terus kalau Ibu nih Terkenal banget Salah satu mantan First Lady Jambi yang bener-bener Concern banget nih Buat memasyarakatkan terpuluh Jadi kalau inget burat tuh pasti nggak terpuluh Tuguh Nah Ibu sendiri kalau terpuluh tuh bisa pakai sendiri? Bisa, bisa Ada beberapa sih Belum bisa semuanya ya Itu kan ada Setahu saya yang sudah terdokumentasikan itu 89 Belum semuanya saya bisa Tapi beberapa diantarnya sudah bisa Dan walaupun saya sekarang Misalnya setelah Bapak selesai gubernur Kita kan di Jakarta tinggal Jadi kalau kita ada beberapa kegiatan acara Misalnya diundang oleh pernikahan Itu biasanya saya pakai tepuluhnya Jadi memang tetap memperkenalkan tepuluh Jambi di Jakarta Kan menggunakan kain Batik Jambi Nah kalau untuk kain Batik Jambi sendiri nih Coba ibu sebutin deh Minimal 3 corak atau motif Batik Jambi yang favorit ibu deh Saya sebetulnya hampir semuanya saya suka ya Bukan hampir semuanya Semuanya suka Karena ada filosofinya Apa namanya Masing-masing punya keunikan yang itu tidak dipunyai oleh Batik lain Seperti misalnya Tali air itu saya suka Kemudian motif Apa namanya itu Riang-riang saya suka Kemudian juga ada motif Apa namanya itu Apal sanggan Itu saya suka Walaupun mungkin bagi sebayang orang Loh kok kapal sanggan Tapi filosofinya sih yang saya ambil disitu Di motif kapal sanggan itu Ibu mau mau dilanjut Karena ini saatnya kita akan memberikan Beberapa First question Yang harus ibu jawab Sambil masak Jadi telurnya harus matang Seiring pertanyaannya selesai Oke Kita tunggu panas Jadi kalau telurnya Enggak matang Pertanyaannya terus lanjut Terus Terus Kalau telurnya dimasak 8 jam Pertanyaannya 8 jam juga Kehabisan baterai Beda ya Beda ya Kalau tangan ibu rumah tangga Masak telur aja Cantik Gimana nih Ibu Ibu sekarang harus sebut Kata yang mewakili Jadi mewakili pikiran ibu Atau apa yang ibu pikirkan Saat disebutkan kata-kata berikut ini Jadi kalau misalnya nih Kita sebut Jakarta Pasti biasanya macet Apa gitu Misalnya jantik Indah gitu Atau apa gitu Pokoknya ibu harus sebutkan Kata lanjutan Dari apa yang ibu pikirkan setelah mendengar kata ini Kita mulai dari pertama Sambil masak ya nih Sambil masak Oke Oke Perempuan Perempuan kuat hebat Toko pendidikan Cinta Cinta Zulkifli Nurdin Anak-anak orang tua Wah Korupin ya Pemimpin 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 itu Sidik Amanah Patonah Korupsi Korupsi jangan sampai Nau Zubim Jalik Nau Zubim Jalik Koruptor Koruptor Semoga mereka semua menyadari akan kesalahannya Ternyata Semua orang boleh berubah ya ibu Bisa berubah dan harus berubah Betul Wakil Gubernur Wakil Gubernur Wakil Gubernur fungsinya sangat strategis Apa namanya bisa sangat berbuat banyak Amanah Amanah Partai Amanah Nasional Ibu mah sudah move on Sudah sudah move on Woh Hidup move on Oke yang terakhir nih Jambi 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 itu sangat strategis Sangat luar biasa budayanya Sangat luar biasa nilai-nilai kulturannya Dan masih banyak yang lainnya dek Gitu Satu kali lagi deh Jambi Dengan cinta ke Jambi aku kembali Ah ditunggu ibu Welcome back to Jambi Oke Wah Telurnya udah masuk nih Udah masuk Suami banget Terus bu Kalau buat harapan Kita kan semua orang Boleh punya harapan Ini tanpa harus punya alasan apapun Jadi harapan ibu Sebagai orang yang pernah tinggal di Jambi Khususnya ibu mendampingi suami Dalam masa baktinya sebagai gubernur Setelah selesai masa bakti itu Ibu kembali jadi yang sama Seperti kita semua gitu ya Masyarakat biasa Nah punya harapan apa buat Jambi Jadi bukan harapan sebagai seorang wakil gubernur Atau calon wakil gubernur Tapi sebagai masyarakat yang ingin kota atau tempat tinggalnya dulu Nanti kedepannya harapannya apa? Tentunya harapannya Jambi menjadi sebuah provinsi yang sangat strategis Jambi menjadi sebuah provinsi yang akan Apa namanya leader di antara provinsi lainnya Kenapa? Karena dilihat dari segi geografis Jambi itu sangat strategis Kemudian juga dari segi nilai-nilai lainnya Selain posisi Jambi yang sangat strategis Jambi juga mempunyai kekayaan alam yang sangat lengkap Kemudian juga punya nilai-nilai kultural yang sangat tinggi Jadi makanya dulu saya sangat gemar ke museum Mengajak semua orang untuk ke museum Karena apa? Karena di museum itu kita bisa melihat sejarahnya Jambi secara utuh Ternyata Jambi itu mempunyai nilai-nilai yang sangat luar biasa Museum bukan hanya sebagai tempat untuk melihat, mengenang Tapi ternyata bisa menjadi sumber inspirasi untuk pergerakan ekonomi masyarakat Saya sudah buktikan saat itu Para perajin ketika kita berikan pelatihan Mereka saya wajibkan untuk ke museum dulu Melihat orisinalitas kerajinan Jambi itu seperti apa Dan ternyata luar biasa Dan setelah mereka ke museum Mereka meniru, mengamati Mengamati dulu, kemudian meniru Dan ketika itu berhasil dilakukan oleh para perajin Jambi Ternyata atensinya sangat luar biasa Mendapatkan penghargaan nasional, juara nasional seperti perbiasaan Kemudian kain Jambinya juga Dan ternyata menurut beberapa pengamat mode ahli budaya di Jakarta Jambi mempunyai kekhasan yang itu tidak dipunyai oleh harta provinsi lain Jadi semakin mendalami, semakin tahu Jambi Saya semakin yakin bahwa Jambi mampu tampil menjadi provinsi yang layak untuk diperhitungkan Saya pernah berulang kali sampaikan bahwa kita ingin Jambi menjadi sebuah provinsi yang terhormat Karena Jambi memang layak untuk dihormati Terus yang terhormat sebelum telurnya matang Oke Ini simper-simper Kita mau tanya nih Kenapa harus JN? Oke Ada beberapa alasan tentunya Pastinya kita sholat dulu sebagai umat Islam Kita melakukan sholat dulu Seperti apakah petunjuk dari Allah SWT Karena ini bukan persoalan mudah Tanggung jawabnya juga tidak ringan Akan dimintai pekat pertanggung jawaban dunia akhirat Sehingga saat itu saya melakukan sholat isti haram Memohon doanya para kiai, ulamah, ba'id, keluarga juga tentunya Tentang langkah apa sih yang harus diambil Kemudian yang selanjutnya tentunya saya melihat latar belakang beliau Dan kebetulan kami kenal beliau Saya sama almarhu mengenal beliau itu dari sebelum beliau menjadi wakil bupati Di saat beliau masih pengusaha Saya juga kenal istri beliau, Ibu Rosita Itu saat itu juga belum di pemerintahan Jadi kurang lebih backgroundnya kami tahu Kerekrekordnya kami tahu Jadi Tidak dengan serta merta saja menentukan Tapi ada banyak pertimbangan Selain beliau juga Alhamdulillah kami melihat Orang yang wise, bijaksana Dan berhasil Di dalam membangun Kabupaten Sarolamun Dan tentunya pengalaman beliau yang sangat kompleks Seorang pengusaha Kemudian kepala pemerintahan Itu sudah menjadi modal yang sangat cukup untuk membangun Provinsi Jambi Masya Allah Jadi apapun yang akan terjadi ke depan Yang penting ingat kita baik ya Bu Buat kembali ke Nawaitunya Buat negeri Jambi tercinta Berhubung telurnya sudah matang Berarti yang terakhir adalah Kita mau Ibu kasih pesan-pesan buat kawala muda Kanti-kanti Yang sekarang di Jambi ini Alhamdulillah ya Dengan kondisi yang Kita memang masih berada di tengah pandemi ini Tapi mereka juga udah mantau Bu Kira-kira mau Seperti apa nanti pemimpin mereka Nah coba Ibu kasih dulu deh Himbawan Keseluruh kanti-kanti di Jambi Kira-kira nanti Sebagai partisipan politik Di kontestasi pemilu ini Kita sebagai masyarakat awam itu Harusnya memilih pemimpin yang seperti apa Dan harapan Ibu Bagaimana mengenai pemilu ini nanti Oke Disini saya mengajak kepada kawala muda Yang ada di Provinsi Jambi Ayo menjadi kawala muda yang Peduli terhadap kemajuan Provinsi Jambi Jadi jangan sampai kemudian Ada istilah Oh kita masih muda Tidak perlu memikirkan itu Kita bisa lihat Para pendahulu kita Pahlawan-pahlawan kita Itu di usia muda Mereka dari usia belasan tahun Sudah berjuang untuk Indonesia Sayang kemudian jika kita di era milenial ini Kemudian justru mundur Jadi justru sekarang Kawala muda harus menunjukkan Apa namanya Harus lebih Harus lebih peduli Terhadap persoalan bangsa Karena kawala muda inilah Yang kemudian Akan Menjadi pemimpin kita Di masa yang akan datang Kita tentu Mengharapkan Jambi ini maju Itu harus dimulai Dari saat ini juga Kita lihat bangsa lain Bagaimana mereka Apa namanya Sangat Mempush Generasi mudanya Dengan berbagai fasilitas Dengan berbagai program Bagaimana agar Anak muda itu Menjadi anak muda Kedepannya Menjadi calon pemimpin kita Nah Yang paling ditekankan juga Adalah Bukan persoalan bahwa Aktif secara Apa namanya Pinter di gadgetnya Pinter di programnya Tapi bagi saya sendiri Kaulah muda itu Juga harus mendekat Sama yang maha kuasa Dia harus Apa namanya Pinter dalam hal dunia Tapi juga menjadi pribadi Yang soleh dan soleha Jadi harus juga Kaulah muda yang Rajin ke tempat ibadah Sesuai dengan agama Dan kepercayaannya Masing-masing Sehingga apa yang Kita inginkan Jadi menjadi Balgatur Balgatur Itu betul-betul Bisa kita wujudkan Insya Allah Saya sangat yakin Tuh ganti-ganti Jadi gak ada golput-golput ya Bu Semua harus milih Pilih yang terbaik Tuh kayak Bu Ratu tadi Isti gorok Bu Telurnya buat saya dong Bu Boleh Wah kapan lagi kan Dapet telur Masakan Bu Ratu Ya kan Oke Oke Pak Wow Delisius Oke Bu pulang ya Abis dapat telur Saya pulang Bye bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax